Tersetting seperti ini. Saya coba akses lagi. Sudah bisa ya. Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba share tips bagaimana cara membuka IP address dari Totolink CP300 setelah dijadikan mode client. Jadi banyak teman-teman yang tidak bisa membuka lagi alamat IP CP300 setelah aktif mode clientnya. Baik itu alamat IP yang masih di foul 192.168.1.1 ataupun yang sudah diubah sesuai dengan segmen dari gateway mikrotiknya. Jadi di video ini adalah lanjutan dari video setting kemarin ya, video yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek dulu di video sebelumnya di cara setting CP300 sebagai mode client. Jadi di situ saya setting Totolink CP300 mode client, nembak SSID access pointnya adalah hotspot Bilhanet. Kemudian lan settingnya sudah saya ubah, IP addressnya menjadi 10.20.30.7. Dan saat ini komputer saya sudah terhubung ke kabelan yang dari PoE-nya CP300. Jadi komputer sudah meminta login, otomatis meminta login ya, tandanya sudah terhubung di bagian ethernet LAN-nya. Ini sudah terhubung mendapatkan IP yang satu segmen dari mikrotiknya, dari hotspotnya. Dan ketika saya buka alamat IP CP300-nya, saya contohkan ya. Ini tidak bisa, dan langsung diarahkan untuk login. Dan misalnya saya sudah login, saya coba login. Ini sudah terhubung ya. Saya coba akses lagi. Juga tidak bisa. Muter-muter terus dan nanti akhirnya juga error. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah mencoba untuk, nah ini error, untuk mengganti ethernet atau LAN IP-nya menjadi static ya. Satu segmen dengan IP-nya CP300 biar bisa di remote. Saya coba contohkan juga. Saya coba edit atau ubah menjadi IP static ya untuk komputer saya. Misalnya, 10.20.30.100 ya. Kemudian subnet max-nya, karena saya pakai slash 24.255.255.255.0. Default gateway-nya saya coba kosongi. Oke, oke. Ini sudah berubah menjadi unidentified network, berarti sudah bukan hotspot lagi. Saya coba akses lagi ini. Ini masih muter ya. Berarti masih error. Tidak bisa terhubung. Kemudian saya coba edit lagi untuk ethernet atau LAN komputer saya. Ini error ya. Yang ini juga error. Saya tambahkan default gateway. Jadi 30.1 ya untuk gateway hotspot saya. Saya oke, oke. Ini muncul tamu rumah, berarti terdeteksi sebagai klien hotspot. Saya coba akses. Masih muter-muter, berarti tidak bisa untuk meremote alamat IP CP300-nya. Saya coba menjadi auto lagi. Tentu saja tidak bisa ya. Seperti yang tadi di awal-awal sudah dicoba. Akan muncul error, tidak dapat tersambung. Lalu bagaimana cara agar bisa mengakses ya alamat IP CP300-nya. Misalnya untuk melakukan setting ulang. Kalau memang CP300-nya masih di bawah, mungkin bisa melakukan reset ya. Reset dari tombolnya. Tapi bagaimana kalau sudah di atas atau sudah dipasang di tiangkan, kita tidak bisa menjangkau-nya. Jadi kita harus meremote atau membuka alamat IP CP300-nya dari komputer dari bawah ya. Dari kabel LAN yang terhubung. Untuk melakukan misalnya pengaturan ulang atau mengubah pengaturan yang sudah ada gitu ya. Yang harus dilakukan adalah kita tahu dulu SSID atau Wi-Fi yang ditembak. Atau access point yang ditembak. Di sini adalah hotspot Bilhanet ya, yang kemarin di settingan sebelumnya. Saya menggunakan atau menembak SSID access point-nya adalah hotspot Bilhanet. Agar bisa meremote IP address CP300 yang sudah dijadikan klien, saya harus mengubah nama SSID access point-nya. Atau kalau tidak mau repot, dimatikan saja access point yang ditembak. Di sini. Di Wi-Fi-nya. Nah ini terlihat bahwa masih ada sinyal hotspot Bilhanet. Yang ini, yang ini ya. Untuk mencobanya, saya coba matikan ini ya hotspot Bilhanet-nya. Saya coba matikan dulu sebentar. Sudah saya matikan, coba cek dulu. Wi-Fi-nya saya coba matikan dulu, kemudian coba cek lagi sudah. Mati atau belum. Nah ini sekarang untuk SSID access point-nya sudah tidak terdetect. Karena sudah saya matikan tadi ya. Di sini sudah tidak ada nama Wi-Fi hotspot Bilhanet. Kemudian sampai di sini, teman-teman bisa coba langsung untuk mengakses IP dari TotoLink-nya. Nah, ternyata masih muter-muter dan nanti error ya. Dicoba untuk mengganti, mengganti ethernet-nya. Atau alamat IP LAN komputer ya. Diganti menjadi satu segmen. Berarti 10.20.30.100. Kemudian subnet match-nya punya saya slash 24 ya. 255.255.255.0 Di fold guideway-nya juga diisi. Yaitu 10.20.30.1 Dan di oke. Oke. Apakah bisa? Dicoba tetap tidak bisa ya. Masih error. Nah, jadi sebelum bisa meremot-nya, meskipun kita sudah mematikan access point-nya, tapi ternyata belum bisa meremot IP dari CP300-nya. Jadi langkah kedua adalah silakan teman-teman matikan juga CP300-nya terlebih dahulu, kemudian nyalakan ulang. Jadi dicabut ya adapternya, kemudian dipasangkan lagi. Saya coba matikan dulu untuk CP300-nya beberapa detik. Kemudian saya nyalakan lagi dan saya tunggu sebentar. Nah, saat ini untuk CP300-nya sudah menyala ulang dan sudah tidak ada Wi-Fi juga yang sebagai access point ya. Kemudian saya cek lagi untuk ethernet atau LAN di komputer saya. Di sini ya. Tersetting seperti ini. Saya coba akses lagi. Sudah bisa ya. Jadi sekarang sudah bisa mengakses alamat IP CP300-nya. Seperti ini ya pengaturannya. Jadi sekarang sudah bisa mengakses alamat IP dari Totolink CP300 dalam mode client. Dan di sini saya menggunakan IP yang sudah saya ubah ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau memang teman-teman masih menggunakan IP default-nya, berarti teman-teman mengaksesnya 192.168.1.1. Bawaan dari CP300. Saya coba login ya. Nah, ini sudah. Bisa masuk ke CP300 dalam mode client. Nah, ini ke error lagi. Saya coba akses lagi. Nah, kalau terjadi error seperti ini, setelah tadi sudah sukses dan error, berarti komputer atau IP LAN di komputer, saya juga meminta gateway-nya diubah menjadi IP CP300. Jadi yang tadi ini, nah ini default gateway-nya, ini adalah akhiran 1 ya. Gateway dari hotspot saya. Ini minta diubah menjadi sama persis dengan IP CP300-nya. Berarti akhirannya titik 7. Saya coba ubah. Jadi seperti ini. Jadi default gateway-nya sama ya. Seperti IP CP300-nya. Oke. Coba cek dulu. Cek lagi. Nah, ini sudah ya. Sudah berubah. Coba diakses lagi. Karena ini otomatis ke HTTPS, berarti S-nya saya hapus dulu. Seperti ini. Saya coba login lagi ya. Ini sudah berhasil membuka halaman loginnya. Nah, ini sudah bisa membuka. Dan teman-teman sudah bisa melakukan setting ulang. Misalnya untuk merubah mode atau merubah alamat IP atau yang lainnya ya. Jadi sudah muncul semua. Termasuk di sini repeater SSID yang ditembak juga sudah muncul. Nah, ini bisa. Misalnya mau memilih SSID lain yang digunakan sebagai sumber access point-nya juga sudah bisa dipilih di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tips atau trik bagaimana cara membuka lagi atau meremote IP address dari CP300 yang sudah dalam mode client. Dan sebagai informasi dengan cara ini, berarti mau tidak mau, semua user atau client yang sedang terhubung ke access point yang tadi dimatikan ya. Yang ini yang tadi dimatikan, otomatis akan ikut disconnect semua selama access point-nya dimatikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.